Halo, hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Selamat berjumpa lagi dengan channel ini Channel saya, Dedang Indra Dalam rekaman video iseng ya Seperti biasanya, seputar adenium yang di-share secara free di dunia maya Baik teman, aktivitas malam hari saya Kali ini adalah, saya akan bagikan kepada teman-teman semua Tentang bagaimana cara untuk proses pembesaran bonggol Agar lebih cepat dari biasanya Jadi video ini adalah bagaimana cara mempercepat bonggol Baik itu bonggol yang ori maupun bonggol yang sudah program akar Agar tumbuh lebih cepat Nah, sebenarnya banyak sekali caranya teman-teman ya Banyak sekali dan ini adalah salah satu cara saya Untuk melakukan treatment ini Ya seperti apa, saya tunjukkan kepada teman-teman semua Nah, teman Pohon di depan teman-teman semua ini Ini adalah pohon Yang akan malam ini saya lakukan treatment ya Treatmentnya yaitu saya masih menggunakan dengan teknik perendaman ya Masih menggunakan teknik perendaman Karena menurut saya teknik ini efektif Dan bisa ditinggal berlama-lama teman-teman ya Jadi kalau biasanya pada teman-teman semua disempat kabut Atau disiramkan pada media tanam Kali ini kita menggunakan perendaman Ya, dengan cara direndam kita bisa menaruhnya pohon ini berlama-lama Dan akan kita angkat sesempatnya kita Ya, jadi saya terbiasa kalau malam hari begini merendam Saya angkat biasanya keesokan harinya Ya, saya seringkali menggunakan metode seperti itu Dan selama ini Terbilang efektif Oke, disini saya sudah siapkan bak air ya Bak, apa namanya Bak air yang sudah Saya kasih hormon barusan Saya sudah melakukan beberapa pohon Sebelum ini Ya, dan ini adalah pohon Entah beberapa ya Jadi saya melakukan perendaman ini Masih dengan menggunakan hormon B1 Dan digabung dengan Saya campur sedikit hormon ini ya Nah, ini saya menggunakan hormon Jadi teman-teman bisa sesuaikan Bisa menggunakan hormon apa saja ya Yang untuk pertumbuhan Nah, kalau B1 Saya menggunakan 1 ml per liter ya Sama Dosisnya sama Hormon ini pun juga menggunakan 1 ml per liter Jadi di Wadah ini ada kurang lebih 5 liter air Jadi saya menggunakan masing-masing 5 ml per liter Yang kita lakukan adalah Kita merendamnya Tanaman yang akan kita treatment Nah, oke teman-teman Tanaman Ya Tanaman cukup kita rendam Seperti ini saja Ya Jadi Kondisinya Air akan naik sendirinya ke Atas media tanam ya Tentunya dengan membutuhkan waktu Jadi makanya saya menaruhnya malam hari Dan saya akan mengangkatnya pohon ini besok Keesokan harinya teman-teman ya Teman-teman bisa sesuaikan Kalau misalnya potnya atau wadahnya kecil Cukup beberapa menit saja Teman-teman rendam Lalu diangkat lagi ya Saya melakukannya malam hari Karena waktunya tidak mengganggu ya Oke, sekali lagi Saya menggunakan B1 dengan campuran seperti tadi Dan bisa mencampurkan hormon lain Untuk metode perendaman ini Ya Atau teman-teman bisa menggunakan NPK juga disitu Ya Dicampurkan dengan dosis rendah saja teman-teman ya Oke Hanya ini yang biasa saya bagikan di video kali ini Tentang bagaimana Proses pembesaran bonggol pada adenium ya Dengan metode seperti ini Saya yakin Yang selama ini terjadi adalah Hormon kebanyakan Apa namanya Adenium kebanyakan Pohon-pohon kebanyakan rata-rata Dia memiliki tingkat tumbuh Satu setengah kali lipat teman-teman Oke Sekali lagi Hanya ini yang biasa saya bagikan Mudah-mudahan bermanfaat bagi Teman-teman semua Mohon maaf jika ada salah kata Sukses buat adenium ya Sukses buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bravo adenium ya Terima kasih telah menonton